Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Satria Pratomo Dari Hukum Keluarga Semester 3 Pada matkul Hukum Tata Negara ini Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hukum Administrasi Negara Berbicara mengenai Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara memiliki julukan atau penamaan lain Sebagai Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Tata Usaha Negara Dalam kata administrasi Pada konteks hukum Kata administrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan Sedangkan dalam konteks ilmu administrasi Administrasi itu sendiri diartikan sebagai manajemen Jadi, kalau kita gabungkan kedua konteks tersebut Bisa kita katakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah Suatu hukum yang mengatur manajemen pemerintahan Dengan wawenang organisasi publik dan prosedur pemerintahan Berbicara mengenai asal-muasal atau sejarah kelahirannya Hukum Administrasi Negara Lahir karena konsekuensi Dianutnya konsep hukum negara liberal Negara Eropa Kontinental Pada konsep negara hukum liberal Itu adanya keterkaitan kekuasaan pemerintahan Terhadap undang-undang Jadi, setiap kegiatan atau tindakan yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Harus berdasarkan kepada undang-undang Atau yang biasa kita kenal adalah dengan asas legalitas Dan asas legalitas ini bertujuan memberikan kepastian hukum Untuk terjaminnya hak asasi manusia Sehingga pada awal kelahirannya Fungsi utama dari Han itu memberikan perlindungan Atas terjaminnya hak asasi manusia Dan berbicara mengenai pembagian hukum Administrasi Negara Han sendiri itu dibagi menjadi dua Yaitu Han Umum dan Han Khusus Han Umum itu berkenaan dengan peraturan-peraturan umum Tentang tindakan dan hubungan hukum Administrasi yang berlaku Untuk semua bidang hukum Administrasi Jadi karena sifatnya yang umum ini Maka Han berdiri sendiri dan tidak terikat pada bidang-bidang yang lain Sementara untuk Han Khusus itu adalah Peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang-bidang tertentu Atau bisa kita katakan bahwa pada Han Khusus ini Han mengatur secara lebih spesifik Dalam kaitannya dengan bidang-bidang tertentu Seperti peraturan tentang kepegawaian Peraturan tentang perpajakan, pertanahan Atau peraturan-peraturan dibindang pendidikan Atau peraturan-peraturan khusus lainnya Nah ketika kita berbicara Mengenai pemerintahan dalam hal administrasi Pemerintahan di sini Diartikan dalam pemerintahan dalam arti sempit Karena sebagaimana kita ketahui Pemerintahan dalam arti luas Itu tidak hanya menyangkut dengan eksekutif saja Tapi juga termasuk di dalamnya Yaitu cabang kekuasaan legislatif seperti DPR Dan cabang kekuasaan unikatif Atau yang kita kenal sebagai lembaga peradilan Dan pemerintahan dalam arti sempit Yaitu yang memiliki fungsi eksekusi Dari cabang kekuasaan eksekutif Jadi dalam konteks administrasi Pemerintahan di sini diartikan dalam arti sempit Yaitu hanya sebatas cabang kekuasaan eksekutif Ketika menjalankan fungsi eksekutifnya Kemudian tentang landasan hukum Yang mendasari hukum administrasi negara Itu adanya asus negara hukum Konsep demokrasi Dan landasan instrumentasi Landasan negara hukum itu berkaitan dengan Perlindungan masyarakat terhadap jaminan kekuasaan hukum Dan landasan demokrasi itu berkaitan dengan Prosedur penyelanggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat Dan untuk landasan instrumentasi Ini berkaitan dengan tujuan Pemerintahan yang dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien Dari definisi tadi Dapat kita ketahui Itu dalam HAN Adanya hubungan timbal balik Atau interaksi Pemerintah dengan warga masyarakatnya Dan hubungannya tidak hanya saling berkaitan Tetapi saling mengawasi Saling mendukung Guna terciptanya Tata pemerintahan yang baik Maka dengan konsep yang sudah dikemukakan tadi Maka setidaknya terdapat Tiga unsur Pokok yang dijadikan dimensi normatif Hukum administrasi negara Yang meliputi antara lain Hukum mengenai kekuasaan pemerintah Hukum mengenai organisasi publik dan instrumen pemerintah Dan hukum mengenai perlindungan hukum masyarakat Terhadap kekuasaan pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!